Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel saya Arifin Zain sebelum selesai anda menonton video ini silahkan di pencet tombol loncengnya agar saudara-saudariku tidak ketinggalan berita penting dari channel Arifin Zain ini silahkan di subscribe dan di share serta di komen yang berada di depan kita ini adalah Saqifah Bani Sa'ad tempat dimana khalifah pertama dilantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Sang Baginda Rasulullah S.A.W. wafat dan sekarang kita akan mereview hotel yang dekat dengan As-Sakifah Bani Sa'ad yang dikenal dengan hotel Jiwar As-Sakifah mari kita ikuti dan kita akan menjumpai salah satu teman kami yang tinggal di Jiwar As-Sakifah ini salah satu jemaah leader dia merupakan jemaah dari Surabaya dengan ibu siapa? dengan ibu siapa? agudok Marlena dengan ibu siapa? jadi Marlena oh ibu Marlena ini dengan siapa ini? halo ini dengan Ustaz ini kacamatanya unik ini ya kacamatanya iya ini apa kabar saya cemah ya saya cemah ya ini mau menyapa penonton Ustaz pemirsa yang berada di seluruh Indonesia halo apa kabar Indonesia Amerika Prancis dan Arab Saudi ini Syed Luqman dari Surabaya terima kasih ini dimana Ustaz Tentang tentang keadaan hotel Jiwar As-Sakifah ini gimana Ustaz? fasilitas atau termasuk jarak dari hotel Jiwar As-Sakifah ke Masjid Nabawi Alhamdulillah hotel Jiwar As-Sakifah masuk hotel Bintang 5 ya iya dan jaraknya itu dekat di mata dekat di kaki iya bukan seperti Anjum iya bukan bagaimana istilahnya kalau di Anjum itu dekat di mata jauh di kaki terus Alhamdulillah dan semua jamaah Alhamdulillah semuanya puas untuk makannya juga enak enak ya banyak yang cocok ini Ustaz ngomong-ngomong tentang masalah kegiatan jamaah yang saya dengar bahwa jamaahnya Ustaz sekarang ini mengambil paket Arba'in tentunya setiap waktu sholat mereka harus berjamaah di Masjid Nabawi sementara akses dari Jiwar As-Sakifah ke Masjid Nabawi ini bagaimana tengah-tengah jamaah apakah mudah apakah itu mempermudah jamaah untuk selalu datang ke Masjid Nabawi setiap waktu dengan hotel Jiwar As-Sakifah ini Ustaz Alhamdulillah para jamaah antusias banget untuk berjamaah dan jaraknya itu sangat apa ya pas banget tinggal lurus terus belok langsung pelataran Masjid Nabawi langsung pelataran Masjid Nabawi aksesnya gampang banget mudah diingat dekat sekali sama pintu 326 terus yang sering jadi kendala di hotel ini Ustaz masalah lip ini lip itu biasanya hotel itu bagus tapi lipnya macam ini gimana tentang hotel Jiwar As-Sakifah ini apakah lip itu bisa menampung semua jamaah yang berada di dalam hotel itu untuk sekarang Ustaz Alhamdulillah bisa bisa ya untuk liftnya ini ada 10 10 lip ya Ustaz berarti dengan kapasitas 1500 itu bisa teratasi semua ya Alhamdulillah liftnya baru jadi cepat geraknya itu naik turun itu cepat karena hotel Jiwar As-Sakifah ini Ustaz termasuk hotel baru dan juga semua di fasilitas di kamar atau di perataran hotel atau di hotel semuanya baru terima kasih Ustaz atas informasinya dengan Ustaz siapa dengan Ustaz Epin Ustaz Lukman Ustaz Lukman ya nah di dalamnya seperti ini ya saudara-saudariku hotel Jiwar As-Sakifah ini hotel yang sangat bagus nah hotel kalau sudah ada di lantainya sudah ada karpet seperti ini berarti hotel ini bagus ya hotel itu bintang 4 atau bintang 5 nah seperti ini keadaannya hotel Jiwar As-Sakifah Bani Saadah atau Jiwar As-Sakifah ini mungkin dikasih nama hotel Jiwar As-Sakifah karena mungkin bersebelahan dengan Sakifah Bani Saadah ya nah sekarang ini juga ada lift ini biasanya lift susu billboy iya susu billboy mengangkat tas dan sekarang kita sudah tahu bagaimana fasilitas hotel di Jiwar As-Sakifah ini silakan di subscribe dan di share serta di komen serta di pencet tombol loncengnya agar saudara-saudariku tidak ketinggalan berita penting dari channel Arifin Zain ini dari kota Madinah atau dari hotel Jiwar As-Sakifah ini kami melaporkan semoga-moga anda semua dapat berumrah dan dapat berhaji dapat memenuhi panggilan Allah dengan cara berhaji dan berumrah amin amin ya beralamin doa dari Tanah Suci Madinah ini dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh